Kesepakatan Sebastian terbangun karena mendapat telpon itu dari David yang sebelumnya memberi kabar kalau Luke akan menikah Hal itu begitu mendadak bahkan Sebastian juga tidak bisa menghubungi Luke untuk menanyakan kebenarannya Sebastian menyelimuti istrinya lebih dulu sebelum bangun dan mengangkat telpon di luar kamar dia berjalan menuju dapur sambil mengangkat panggilan dia ingin sambil minum soda di sana Halo ada apa? Bahas bagaimana? Apanya? Kau akan pulang dulu bukan? Tidak akan langsung pergi ke Swiss? Aku akan pulang Ucap Sebastian Lagi pula masih lama beberapa minggu lagi Kenapa kau begitu ribut? Apa kau yakin akan membiarkan Luke menikah begitu saja? Tanya David yang memancing sisi jahil Sebastian untuk kembali ke permukaan Dia sudah dewasa dia tahu apa yang dilakukannya jadi biarkan saja Astaga aku kaget mendengar kamu mengatakan ini Kemungkinan aku juga pulang besok sore dari sini Istriku ingin kembali dan kau tahu? Tidak aku baru saja makan tempe buatan oma Sialan Umat Sebastian kesal Ini benar-benar penting Oke katakan padaku cepat aku harus pergi Sebastian berdecak kesal David yang menelponnya tapi membuat seolah dirinya yang mengganggu Nana tahu tentang Lucili Mantanmu? Iya dia tahu itu Oh kau dalam masalah Sebastian menggalang penuh dengan percaya diri Dia benar-benar istri idaman Bruk Sebastian mendengar suara dari ari kamar yang membuatnya menegakkan tubuhnya Aku mendengar sesuatu dari sana Ucap David Aku tutup teleponnya Bye Sebastian langsung meluncur ke dalam kamar setelah menyimpan botol soda miliknya Dan terkejutnya dia melihat sang istri yang terlihat linglung sambil memakai pakaian Sayang apakah kau baru saja terjatuh ke lantai? Nana mengangguk dengan kepala yang masih terasa pusing Membuat Sebastian mengusapnya Bagaimana bisa kau jatuh ke lantai sayang? Mas? Hem? Tidak ada yang jatuh ke langit? Oh astaga Maksudku Sudahlah ini masih malam Aku lapar Ingin makan Nana berhenti bergerak Dia menatap suaminya Kemudian tersenyum manis sambil terkekel Tidak ada yang lapar ingin mandi mas? Oh astaga Ini terjadi lagi Bumam Sebastian Sebastian menatap kosong pada barang-barang Yang sudah dikemas oleh sang istri Dia menarik nafas dalam melihat hal itu Sebenarnya dia benar-benar malas Untuk pulang ke Indonesia Apalagi bertemu ayah dan ibu tirinya Tapi istrinya benar Dirinya harus berani meninggalkan masa lalu Untuk melaju ke masa depan Maka dari itu Sebastian menyusul istrinya Yang sedang memasak makanan siang di dapur Semenjak menikah Sebastian juga disuguhkan beberapa jamu Yang dibuat sendiri oleh Nana Tentu saja dengan senang hati Sebastian menerimanya Sayang Belum selesai mas Kita naik helikopter gak apa-apa Gak apa-apa Salah kamu ada di samping aku Ucap Nana yang sedang menggoreng omelette Kalimat yang membuat Sebastian berbunga-bunga Dia mendekat dan memeluknya dari belakang Aku pasti selalu berada di sampingmu sayang Nana mengangguk Oke tapi jangan sekarang Nanti mas Kecipratan minyak Sebastian melepaskan pelukannya Tapi dia masih berada di belakang Nana Sayang Iya mas Kenapa? Kamu gak apa-apa bulan madunya singkat Gak apa-apa Nanti kalau udah di rumah gimana? Gimana maksudnya? Tanya Nana menoleh menatap suaminya Yang menjulang tinggi di belakangnya Gimana? Maksudnya ya aku minta maaf bulan madunya singkat Kita pulang karena kondisi papaku Jadi aku ngerasa gak enak Gak apa-apa mas Bulan madu singkat gak apa-apa Tanya Sebastian memberi kode Sebenarnya Dia masih ingin menghabiskan waktu berduaan Terus menerus bersama sang istri Bulan madu disini juga Seringnya main di kasur Jadi nanti gak ada bedanya juga Kalau di rumah Sebastian menyeringai Nanti boleh dong sering main di kasur Boleh Asal jangan lupa nyari duit Biar kita hidup Sebastian menjawil hidung istrinya Gampang itu mah Makhluk yang jatuh Hari ini keduanya benar-benar pulang Buat tangan yang dibeli cukup banyak Saat dalam perjalanan Beberapa kali pesawat transit Yang membuat Nana Ingin berjalan-jalan karena mual Itu sebabnya mereka membeli banyak buat tangan Sebastian memberikan segalanya Agar Nana tidak merasa mual dan bosan Dia meroboh uang cukup dalam Saat sang istri menunjuk beberapa barang kuno Dan antik yang dipikirnya itu murah Di mobil Nana lebih banyak diam karena masih mual Sementara Sebastian masih bugar Dia bahkan menyetir dengan kacamata hitamnya Sayang Kau masih mual Nana mengangguk pelan Ingin berhenti dulu minum sesuatu Ingin pulang saja kita punya rumah kan Sebastian terdiam Dia masih mencoba mencerna kata-kata sang istri Tentu saja kita punya sayang Kenapa kau bertanya seperti itu Tidak kenapa-napa Ayolah ceritakan khawatiranmu Aku baru saja membaca artikel mas Artikel tentang apa Sepasang suami istri melakukan pernikahan mewah Esokan harinya mereka tidur di depan toko emperan Sebastian terdiam Mencoba mencerna Sayang aku ini benar-benar kaya Jangan khawatir Sebenarnya Nana gak khawatir mengingat Sebastian Lebih banyak bermalasan dan seperti pengangguran Saat berbulan madu Maka dirinya dia ingin memastikan Kekhawatirannya itu hilang Aku merasa khawatir karena mas lebih banyak tidur Tenang saja pekerjaanku sudah diserahkan pada sekretarisku Jadi kita tak akan miskin Nana mencoba diam untuk tidak membuat suaminya kesal Tapi Sebastian malah bertanya Sayang apa tingkahku seperti pengangguran? Dan dengan jujur Nana menjawab Sedikit Oh aku paham Haruskah saat kita membuat anak sambil membaca berkas? Aku akan meninggalkan mas jika mas melakukan itu Ucap Nana mengerucutkan bibirnya Dan sadar kalau dirinya sedang dipermainkan sang suami Sebastian terkake diam mencubit pipi istrinya Nah kita sudah sampai Ucap Sebastian saat mobil memasuki gerbang Nana terkejut yang dia lihat adalah taman yang begitu luas dan indah Apalagi rumah yang bergaya istana kuno yang membuatnya terkejut dan bertanya Mas apa kita mau tidur di emperan museum? Ternyata bagian dalamnya tidak seperti apa yang dibayangkan Nana Bagian dalam rumahnya sangat mewah Nana merasa benar-benar berada di dalam istana Mengelilingi rumah ini mungkin membutuhkan waktu berjam-jam Sayang Ini kamar utama kita Nana memasukinya dan itu sangatlah luas Ada berapa kamar disini mas? Ada 21 termasuk punya pembantu dan penjaga? Astaga Apa nantinya itu juga kamar kosong? Sebastian menyeringai Dia hendak mempermainkan sang istri dengan candaannya? Tentu tidak Sebelum punya anak kita bisa mencobanya satu persatu untuk mencoba berbagai gaya Setelah punya anak nanti akan diisi anak-anak kita Dan dengan datarnya Nana menjawab Oke Yang mana membuat Sebastian tersedak ludahnya sendiri Dia terbatuk di antara udara Mas Iya sayang Boleh tidak aku keluar melihat-lihat taman? Kamu gak mau istirahat dulu? Aku mau ke sana Tapi aku mau ganti baju dulu Mas istirahat aja aku gak lama kok Mau ambil bunga yang tadi aku lihat Nanti jalan-jalannya sama kamu kok Janji ya kesini lagi Nana mengangguk sehingga Sebastian memberikan izin Nana sebelumnya melihat bunga yang dia cari-cari untuk dijadikan obat Dia menuruni tangga dan berlali keluar menuju taman yang begitu luas Beberapa pelayan dan penjaga yang bekerja disana sudah mengenali Nana Mereka menunduk dan menyapa yang dibalas Nana dengan senyuman Ah ini dia bunga yang aku cari Gumam Nana Dan saat dia hendak mengambilnya Nana mendengar suara ribut-ribut dari gerbang depan Yang membuatnya segera ke sana Keningnya berkerut saat melihat Lucili yang sedang berdebat dengan penjaga disana Nana masih berada di dalam Mereka terhalang gerbang besi Nyonya Ucap salah satu penjaga saat melihat Nana Sontak, Lucili menengok pada Nana Hei, suruh mereka membuka gerbang Aku ini mertuamu, aku ingin berkunjung Cepat, ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan suamimu Nana membuka mulutnya tidak percaya Lucili datang dengan pakaian terbuka dan wajah yang sangat cantik dengan riasannya Apakah kau jatuh dari surga? Hei, aku tahu aku cantik Aku tahu kau cemburu Cepat suruh mereka buka gerbangnya Karena itu yang dilakukan setan Diusir dari surga Lanjut Nana Terima kasih telah menonton!